Intro Bakalan ada motor apa lagi sih yang akan pabrikan otomotif Honda berikan? Banyak yang mengatakan jika kehadiran unit kendaraan ini mengganggu pasaran Honda Beat yang sudah cukup lama menjadi primadona dari kalangan masyarakat Indonesia Hmm, kira-kira sudah ada yang bisa menebak nggak nih unit kendaraan apa ya yang bakalan hadir? Jika belum, yuk terus tonton videonya Keren! Cuma 11 jutaan bermesin 110cc, motor ini siap ganggu pasar Honda Beat Nomor 7 Desainnya unik dan ramping Seperti yang sudah banyak orang tahu, jika Honda tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan unit kendaraan barunya Meski pasar skutik entry-levelnya berada di puncak kejayaan, justru Honda baru-baru ini telah dikebarkan merilis kendaraan baru sekelas motor bebek nih Namun, bukan sembarangan motor bebek ya guys Melainkan unit kendaraan ini memiliki tampilan yang unik dan tidak seperti biasa Sehingga menjadi tawaran menantang dari unit kendaraan motor tampilan ramping yang satu ini Sebelum mengenal lebih jauh tentang unit kendaraan yang satu ini Sebaiknya kalian tahu dulu nih, jika unit kendaraan ini diusung dengan menggunakan desain ala-ala retro Dengan banderau harga yang cukup miring Bisa kebayang gak sih, jika Honda ini benar-benar mengaspol di jalan raya Indonesia Pastinya akan menggeser kendaraan roda 2 lainnya yang sudah cukup lama bersemayang di jalanan Yuk, langsung saja tanpa basa-basi kita obrak-abrik unitnya Kombinasi warna Wow, motor bebek retro baru seharga Honda Beat rilis Honda Super Club versi murah nih, brother Motor bebek retro modern seperti Honda Super Cup 125 Memang dikenal punya berharga yang selangit Tapi gimana kalau ternyata ada motor bebek retro yang mirip Honda Super Cup Tapi seharga Honda Beat Nah, di Thailand baru saja meluncur motor bebek retro bernama GPX Rock Metal Sebenarnya, GPX Rock sendiri sudah meluncur sebelumnya di negara tersebut Namun, untuk GPX Rock Metal ini Yang baru adalah beberapa kombinasi pilihan warna yang makin beragam Karena menyasar pengguna anak muda di sana Warna-warna GPX Rock Metal ini pun dibuat khas remaja banget nih, bro Ada 5 kombinasi warna baru di GPX Rock Metal baru Antara lain biru putih, silver putih, orangnya putih, pink putih, dan kuning putih 5. Spesifikasi Untuk spesifikasi masih sama seperti GPX Rock Metal sebelumnya Tetap menggendong mesin 110 cc empat tak satu silinder Mesin tersebut memiliki teknologi injeksi GPX FE dari merek Delpy asal Amerika Kenal potnya pun juga ramah lingkungan berikut lulus standar Euro 4 Terdapat panel instrumen digital yang memiliki fitur sentuhan untuk proses pengaturannya Pada bagian ADJ dan set di speedometer Soal pencahayaan pun, gak kalah modern Sudah mengusung lampu LED di semua unit lampunya Kaki-kakinya menggunakan pelek palang Yang beraura, klasik Dengan rim cakram di depan Ngomongin harga, GPX Rock Metal ini dibanderol jauh di bawah Honda Super Cup Brother Motor bebek retro ini memiliki harga 39.500 baht Atau sekitar 17,2 jutaan saja Wah, setara dengan harga Honda Beat Street nih misalkan Yang dibanderol 17.365.000 rupiah Untuk Jakarta Kira-kira kalau GPX Rock Metal ini dijual di tanah air Bakal aku gak ya? Retro Sangar Penantang Honda Super Cup C125 meluncur Tempannya unik, cocok buat klasikan Harga cuma setara beat Belum lama ini meluncur motor bebek retro baru Yang digadang-gadang bakal menjadi pesaing Honda Super Cup C125 Motor bebek retro baru tersebut datang dari pabrikan GPX yang bermarkas di Thailand Supaya gak makin penasaran Penantang Honda Super Cup C125 ini namanya GPX Pops Z110 Perlu diketahui GPX Pops Z110 baru tersebut Merupakan versi penyegaran dari model yang lawas Secara tampilan, tentu saja GPX Pops Z110 ini terlihat lebih segar dengan beberapa pembaruan Mulai dari bagian depan, lampu utamanya kini berada di bagian tameng atau gasi Sedangkan bagian setainya ditutupi semacam cover sederhana Untuk bagian kaki-kakinya bagaimana? Detail Performanya Pindah ke bawah Bagian rodanya terlihat unik dengan penggunaan pelek model palang rapat berwarna putih Sementara untuk bagian tengah, bodi motor GPX Pops Z110 ini dibuat ala motor bebek jadul Bentuk joknya dibuat cukup unik Terlihat di bagian pembonceng tidak bersentuhan dengan fender Gak cuma tampannya saja yang menarik Urusan fitur GPX Pops Z110 juga tergolong kekinian Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Motor BB Retro ini sudah memakai pencahayaan LED Kemudian sudah disematkan juga lubang kunci yang dilengkapi pengaman Urusan fitur keselamatan juga lumayan Dimana pengereman depan motor ini sudah cakram GPX Pops Z110 dibekali dengan mesin baru berkapasitas 110 cc 4 tak Sayangnya, mesin tersebut tidak diberikan informasi soal tenaganya Mesin yang digunakan Namun, motor ini diklaim sudah lulus standar emisi Euro 4 Sebagai informasi, GPX Pops Z110 baru akan dijual untuk pasar Thailand dengan badral 39,5 ribu baht atau setara 17 jutaan Kalau dibandingkan harganya, setara Honda Beat tipe CBS ISF yang dijual dengan harga 17.365.000 rupiah Benar juga ya sob Menarik juga ya sob Kalau misalnya GPX Pops Z110 ini masuk ke tanah air Bakal jadi pesaing Honda Super Cup nih Honda selalu berikan surprise Kehebohan pabrikan otomotif dunia memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Dimana terjadi persaingan sangat ketat di kancah otomotif Tentu saja, hal itu yang membuat pihak pabrikan Honda selalu saja mengusung kendaraan barunya Dengan berbagai macam kelebihan yang unik dan menarik Pasalnya, dengan keistimewaan itu akan muncul layar tarik yang sangat kuat dari para konsumennya Pada intinya, memang sudah banyak nih yang mengabarkan jika pabrikan Honda bersaing secara kata dalam urusan unit barunya Salah satu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu Honda Bebek Modern dan Retro Dimana di tahun 2022 ini, Honda terbaru ini digadang-gadang akan hadir sebagai pesaing dari Honda Beat Dari segi apapun, memang unit baru ini lebih unggul dibandingkan Honda Beat guys Jadi tak heran, jika Aerox menjadi nyungsep seketika saat unit bebek retro ini dihadirkan dan diresmikan akan mengaspol di jalan raya Indonesia Dengan perubahannya itu, tentu saja banyak unit kendaraan sekelasnya menjadi minder guys Salah satu punya yaitu pabrikan Yamaha Emang sih ya, tidak perlu diragukan lagi jika dari desain dan juga tampilan bebek retro ini Akan menjadi persaingan yang sangat sengit di kancah otomotif Hmm, kira-kira lebih dominan yang mana nih guys menurut kalian semuanya Jangan lupa like, share dan subscribe ya